Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam Amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbil alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Luangkanlah baca ini habis maghrib Insya Allah Bidhnillah bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir Memohon kepada Allah yang maha kaya Agar pintu riski mengalir Lancar melimpah ruah Berkah dan barukah Sahabat yang dimuliakan Allah Ketika kita hanya bekerja Berikhtiar Berusaha secara lahiriah Tanpa melibatkan ikhtiar-ikhtiar batinia Maka bisa jadi harta yang kita peroleh Jauh dari yang namanya keberkahan Keberkahan itu adalah Bertambahnya manfaat dari harta yang kita miliki Jadi misalnya begini sahabat Kita punya harta yang banyak Tetapi kita ini merasa sulit untuk mengeluarkan sedekah Kita punya harta yang banyak Tetapi kita sakit-sakitan Keluar biaya untuk berubat yang terus-menerus Atau misalnya kita hartanya semakin bertambah Tetapi hidup kita berantakan Itu barangkali Barangkali ya sahabat ya Bisa jadi indikator sebagai harta yang namanya kurang berkah Tetapi yang namanya harta yang berkah Tidak usah banyak-banyak Meskipun hanya sedikit Bisa memberikan hati menjadi tenang dan tentram Bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah Bisa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawattah warohmah Bisa menjadikan kita sekeluarga menjadi orang-orang yang senang beribadah Gemar membaca Al-Quran Senang berdikir Dan gemar datang ke majelis taklim Nah sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin diberikan titipan oleh Allah amanah berupa rizki yang halal berkah dan barokah Maka salah satu diantaranya adalah bisa mencoba giat ini Dulu ada seorang ulama yang pada waktu itu ingin merenovasi pondoknya Tetapi belum cukup dana Kemudian beliau sebagai ikhtiar lahiriah dan juga batiniahnya Salah satu diantaranya adalah melanggengkan membaca solawat Setelah selesai solat maghrib Kurang lebihnya adalah seribu kali Dan Alhamdulillahirrabbilalamin Dalam waktu yang tidak lama Akhirnya pondok pesantin tersebut Bisa direhab dengan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang datang dari segala arah Tiba-tiba ada yang datang membantu Ada yang datang menjadi tenaga Ada yang datang mengirimkan bahan-bahan Ada yang datang menyumbangkan berinfak bersedekah dengan uangnya Dan seterusnya Sampai akhirnya pondok tersebut bisa berdiri dengan lancar Nah sahabat yang dimuliakan Allah Mari barang siapa yang ingin hidupnya menjadi berkah Hartanya semakin berkah Maka jangan lupa untuk bersolawat Kepada Rasulullah s.a.w. Syukur-syukur Anda bisa membaca seribu solawat Sehabis maghrib Kalau misalnya belum bisa seribu Maka setidaknya bacalah seratus kali solawat Anda bisa membaca solawat apa saja Misalnya solawat jibril yang pendek yang berbunyi Sallallahu ala muhammad Atau solawat sajarah tunukut Yang berbunyi seperti ini Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa ala ali sayyitina muhammad Atau membaca solawat-solawat yang lainnya Semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah s.w.t Mendapatkan syafaatnya Rasulullah s.a.w. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjadi Ahli jannah-ahli jannahnya Allah s.w.t Semoga video ini bermanfaat Tolong bantu like, komen, dan juga share video ini Kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh dan juga jariah bagi Anda Dan sahabat yang baru saja gabung dengan channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya Anda mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!